Proses pemungutan suara pemilu 17 April 2019 di Kabupaten Mamuju kemarin ditemukan beberapa kasus kekurangan kertas surat suara di beberapa TPS. Hal tersebut sempat mengganggu jalannya pemungutan suara hingga masyarakat memilih sempat protes ke petugas KPPS. Hampir seluruh TPS yang berada di Mamuju kekurangan kertas surat suara saat pemilihan langsung 17 April kemarin. Hal tersebut sempat mengganggu jalannya pemungutan suara di TPS. Ketua KPU Mamuju Hamdan Dangkan mengakui telah terjadi kekurangan kertas surat suara saat pencoblosan di sejumlah TPS di Mamuju. Namun hal tersebut dikarenakan oleh pemilik DPK sehingga mengakibatkan banyaknya TPS yang mengalami kekurangan surat suara. Ya memang pada waktu pencoblosan tanggal 17 April beberapa TPS mengalami kekurangan surat suara karena beberapa TPS itu secara keseluruhan hampir dibanjiri dengan pemilih DPK sehingga itu mengakibatkan banyaknya TPS yang mengalami kekurangan surat suara. Pihak KPU sebelumnya telah menyiapkan surat suara lebih di tiap TPS. Di tiap TPS yang masih kekurangan surat suara pihak KPU mengarahkan KPPS untuk mengambil surat suara di TPS yang terdekat atau mengarahkan pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS yang terdekat. Namun dalam proses pemungutan suara di Kabupaten Mamuju sendiri secara keseluruhan berjalan dengan baik. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.